Intro Dan saya melihat satu sosok lagi kuntilanak di pohon kersen itu Disitu ya adalah sosok kuntilanak Terima kasih telah menonton Assalamualaikum Jumpa lagi di channel Tria Tenor Kali ini saya berada di rumah kosong Saya berada di rumah kosong sarang setan Banyak sekali memaklip-maklip astral tak perasaan mata Dan setan-setan arwah penasaran berada disini Lihatlah di sebelah sana kosong ya Sudah sangat lama sekali kosong Sudah berpuluh-puluh tahun Sampai ini temboknya runtuh Dan di sebelah sini Disana saya melihat satu sosok pocong Satu sosok pocong disitu Di depan situ Laki-laki Dan satu lagi ada kuntilanak di sebelah sana Dan di sebelah sini Saya juga melihat satu sosok lagi di sebelah sini Sampai jumpa di sebelah sini Lihatlah teman-teman Sangat banyak semak-semak belukar disini Dan saya melihat satu sosok lagi kuntilanak di pohon kersen itu Disitu ya Ada sosok kuntilanak lagi Jadi ada dua sosok kuntilanak Di dalam dan di luar sini Disini sudah kosong sangat lama sekali Sampai ditumbuhi semak belukar Dan sampai temboknya rukuh Dan disini Ini juga rumah kosong Jadi ada dua rumah kosong Tapi kita tidak dapat masuk Karena di kunci ya Dari Di kunci semua pintunya Ada jendelanya Disitu jendelanya sangat besar Ini adalah rumah bekas Belanda Disini Dan ada lagi satu sosok Belanda Saya melihat satu sosok Belanda Disitu Depan jendela itu Laki-laki Dia tinggi ya Sekitar 2 meter Berkulit putih Memakai pakaian putih Memakai topi Dia adalah pemilik rumah ini Tidaklah teman-teman Sungguh sangat Menyeramkan sekali disini Banyak sekali makhluk-makhluk Kastrak Kastrak Dan ada siluman disana Ada siluman disana Ada siluman Dia memakai Pakaian putih semua disana Dia bisa berubah-ubah ya Jadi apa saja Yang dia inginkan Kita bisa melihat di depan Di depan sini Has bangunan Has bangunan Bangunan Belanda Has bangunan Belanda Dan di atas sana Ada tombol Seperti Simbol Cina ya Yingyang Di bawah Ini juga Pemiliknya Cina Tionghoa Dan Bentuk bangunannya Menyerupai Atau ciri khas Bentuk bangunan Peninggalan Belanda Adalah seperti ini Jendalanya besar-besar Dan pintunya juga sangat besar Tapi kita tidak dapat masuk Karena digembok Dan kita tidak mungkin ya Memecahkan kacanya Tidak mungkin Baik bagi teman-teman Triatenov Yang menyukai video saya Dan bisa melihat dengan mata batinnya Bisa komen-komen di bawah Saya dilihatin ya Sama kuntilaner yang disana Melihat ke arah saya Terima kasih telah menyaksikan channel Triatenov Jangan dibaktif like, komen, dan subscribe Salam Misteri Dua Dunia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!